Saudara kita ke informasi terkait lakalantas selainnya. Saudara Kompol D, anggota Polri yang disebut memiliki hubungan dekat dengan penumpang mobil Audi yang menabrak mahasiswi di Cianjur dinyatakan langgar kode etik profesi Polri. Kompol D ditempatkan di penempatan khusus selama 21 hari untuk menunggu sidang kode etik. Kompol D melanggar kode etik karena tindakannya menurunkan citra Polri. Pelanggaran berkaitan dengan hubungannya dengan penumpang mobil Audi yang ditumpangi seorang perempuan berinisial NO. Dan mobil Audi yang ditumpangi NO tidak termasuk dalam iring-iringan anggota Polri. Terkait penggunaan plat nomor palsu kini ditangani Polres Cianjur. Dalam hal ini pimpinan akan melakukan tindakan tegas yaitu untuk saat ini dilakukan penempatan khusus di Polda Metro Jaya selama 21 hari. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kompol D yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa menurunkan citra Polri. Pasal 5 ayat 1 huruf B dan etika keberbadian berupa melakukan perbuatan perselingkuhan pada pasal 13 huruf F peraturan Kapol nomor 7 tahun 2022. Keluarga selfie Amalia, mahasiswi yang tewas ditabrak mobil Audi di antara iring-iringan polisi di Cianjur mempertanyakan proses hukum kasus ini. Keluarga korban meminta kepolisian untuk jujur dan transparan dalam pengusutan kasus ini. Untuk menyelesaikan kasus kewanakan saya ini memohon dikhusut, diselesaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan setransparan mungkin, karena ini sudah menjadi syorotan semua masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini, polisi menyatakan kendaraan yang menabrak korban adalah mobil sedan jenis Audi berwarna hitam. Menurut polisi, hal ini diketahui dari pemeriksaan CCTV dan sejumlah saksi. Meret Audi, jenisnya mungkin jenis Audi A8, kalau dilihat dari bentuk kendaraannya, karena ini hasil capture, hasil analisa dari CCTV. Kemudian ini diduga memaksa ikut rombongan pengawalan. Jadi kalau rombongan pengawalan itu tidak kami cek dan tidak ada yang masuk kendaraannya di bukan bagian daripada rombongan pengawalan. Sementara pengacara tersangka yang merupakan sopir mempertanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kita nunggu bagaimana tindakan dari profam dan seterusnya mengenai misalkan salah satu masuknya mobil teman, peleja, atau apalah namanya ke rangkaian mobil. Itu apa tindakannya? Ini karena ini melanggar kode ketik, melanggar kode yang dikeluarkan oleh kepolisian. Selfie Amalia, mahasiswi Universitas Surya Kancana, tewas akibat tertabrak mobil pada 20 Januari 2023 yang disebut berada di antara rangkaian mobil polisi. Polres Cianjur telah menetapkan seorang tersangka yakni sopir mobil Audi Sugeng Guru Gautama. Anggariari, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.